Sekarang mau udah gak mulus lagi Tenang aja Jadi Tetipong ini pada gatel-gatel tuh Jadi mereka Disini memang seperti itu ya Pak ya Semua juga yang harus kena Yang punya juga Padah-padah yang pada begitu Pak Haji Sampai jumpa Pas makan Kata suami Ya pengen pulang Tapi ada sarannya Apa sarannya Balikan lagi sama aku Kata dia gitu ya Tanya tuh si Ainun Aku mah gak berpaling sama kamu Emang kamu masih mau sama aku Kata siapa? Kata aku Emang kamu masih mau sama aku Aku sekarang udah gak cantik lagi Udah buruk Ya aku Ngajak balikan kamu Bukan karena harta Kata dia gitu Aku menerima kamu apadanya Kamu pengen tau gak Aku punya gubuk sekarang Dimana ada aja Buat kita ngeduk Tadi gitu Tadi pas nyampe Lalu pertanyaannya satu Tapi emang tetipong udah bisa sama suami Kan belum kan? Iya ada suratnya di mama Yang bikin teh ayah Ini pas ceritanya kan Adi puapi dateng ke Cisauk gak ada Terus dateng ke Cibadak Yang pas adi puapi Abis ngobatin aku nendang kaca itu loh Terus? Kan adi puapi pamit pulang Disitu Suami sama teh ayah berunding Oh kata gini Memang Intinya mah yang bikin surat gini-gini Gini-gini teh ayah yang nulis Terus matri 10 ribu Suratnya surat apa? Surat talak satu Iya Suratnya ada di mama Dipegang Di mama teh ayah? Bukan Enci Badak Enci Badak Iya Gua bisa Alhamdulillah Gua bisa pulang Gua bisa pulang Yang sebenarnya itu Belum talak Belum Maksudnya Kalau di Secara Agama Udah Secara negara Belum Secara negara Belum Iya Jadi Kalau ibaratkan Kata suami pernah ngomong Kalau emang lo pengen cerai Lo urusin sendiri Gitu Jadi Kalau emang bener-bener Pengen cerai dari dia Gua yang ngurus-ngurus Ke KUA gitu Maksudnya Jadi yang pengen cerai itu Tetipong atau siapa? Dari dulu juga kan Gua pengen cerai Karena Apa sih Selama 3 tahun nganggur Dia gitu Gua yang Banting tulang Nafkain anak Tidak sama suami Yang gak bisa nerima itu Pas kerja sama adek Ibar itu loh Sampai Hinalah ibu kerjaannya gitu Situ yang gak bisa nerima Sampai Kayak yang pisah Terus katanya Tetipong disini Atau punya pacar Orang mau ditinggal Pacar Kerja Ke Jakarta Punya pacar atau punya temen Temen kali Temen deket live Jadi bukan pacar kan Iya Tapi Mana Mana itunya Orangnya mana Kerja Dia Baru 3 hari ini 3 hari Di mana kerjanya Jakarta Lodri Kemarin ada nih videonya Kamu makan disini Oh ada ya bu ya Boleh bu minta bu Tiba masih simpang siur Ngomongnya Ya bukan simpang siur Emang kenyataan Oh emang kenyataan Aku ngomong Apa adanya Gak cuma Menghayal atau gimana Tanya ibu adek Dia saksinya Ada ya baik ya Enggak maksudnya Disangkap pacaran Karena sering berduaan Sedangkan Aku kalau deket Amat cowok Amat Usupin situ Aku gak boleh Harus digubuk derita Tuh Di atas Gubuk derita Gimana Paji Mereka hubungan Kayaknya hubungan istimewa ya Eh hubungan istimewa Bisa bayi Jangan di lebih-lebih Nah tuh Paji Jadi si Rahmat itu punya Itikat baik Berita ke saya Bahkan ditelepon ke Pihak keluarganya Katanya Muminang Latifah Saya bilang gini Rahmat Ada lagi Ada lagi yang berhak Ada lagi yang lebih Lebih berkewajiban Pihak keluarganya Kalau kamu punya Itikat baik Lebih baik Kamu sesuatu serang Ngobrol dengan pihak keluarga Itu seperti itu Setelah itu dia pengen ngobrol Sama pihak keluarganya Satu hari kemudian Dia ngobrol sama pihak keluarga Respon dari pihak keluarga Serah amat positif Sepanjang memang mereka Suka sama suka Tapi selama ini Saya sempur hatikan Kedua-dua pihak Kejiwaan terutama Betul Yang memang proses sedang Berobat Itu Kadang-kadang Latifah labil Jadi saya bilang Kalau amat Kalau mesti labil kan Tidak bisa saya Untuk mereka Nah pedek cerita Ya saya wajib harus kerja Saya bilang bagaimana Harus terikat dengan Latifah Itu seperti itu Kata Rahmat Ceritanya sekitar Kelebih satu minggu yang lalu Ada salah satu Ke keluarga pasien Yang ditipu Anggap lagi disini Ngajak kerja sama Rahmat Ngobrol dulu ke saya Saya bilang Itu saya tidak punya Buat hak Makasih Bersambut Aku tahu Langsung ngobrol dengan Rahmat Dengan proses yang luar biasa Yang akhirnya Sekitar kurang lagi Empat hari yang lalu Rahmat di Jepun Dari sini Sama keluarga Saya buka Oh yang mau kerja Semalam Ada laporan Ternyata kabur Rahmatnya Sekarang ada di rumah Berarti Berarti Mungkin ini ya Apa Speak-speak itu apa ya Kayak Pura-pura Pura-pura Mau kerja Bisa Terus Terus Kurang selamat Sekarang kurang lebih Sekitar 45 bulan Tepat hari Tengok Berarti Seperti itu Emang orang mana Pak Ji Rahmat Depok Sekarang sudah di rumah Berarti Di rumahnya Tapi Rahmat itu bilang bahwa Biar gimana pun Gue harus nikah Sama Katipah Gitu Maksudnya dia cari kerja Ternyata Ternyata kerjaan yang sekarang dia lakukan Tidak sebeda dengan harapan Seperti itu Berarti Kembali lagi ke masalah kejiwaan Bener gak Pak Ji Kalau gitu Karena kan Mungkin Biar gimana pun Gue harus kerja Tapi kenyataannya Dia gak kerja Kan gitu Pak Ji Aduh Tiba-tiba Kalau hubungan mereka Kalau saya perhatikan Sepertinya Berarti sama-sama suka Sama-sama suka Jadi bagaimana Secara diam-diam Saya biar Berhati-berhati Berhati-berhati Tapi tadi Ibu-ibu pun bilang Sopi-sopi Makan pangsit Makan baso Memang Kamu disini kan nikahin Mereka udah-udah Sebelas kali Sebelas orang Antara pasien ke pasien Oh disini Pak Ji Iya udah sebelas Pasahan Tapi Sampai sekarang Langgeng Masih Alhamdulillah Wah di mana Ini aku disini Pak Ji Sama Bawa Suaminya Oh gitu Suaminya Tipo Sama anaknya Cuman Kembali lagi Mungkin ke masalah Kejiwaannya Kan gitu kan Tipo bilang bahwa Katanya sudah ditalak Satu Atau mungkin Sudah cerai Apalah aku gak ngerti lah Ini dengan saya pun Ngaku seperti Aku gak ngerti lah Tapi Suaminya bilang Bahwa masih suami Aku sih Tidak mau Apa ya Lebih dalam lagi lah Itu hak mereka Makanya Dari sini pun Aku Hanya Apa ya Jembatan saja Pak Ji Dari awal kan aku Dantar ke sini kan Mau nganter Titi Pong Hanya menjembatani aja Bahwa aku Secara pure Bukan keluarga Walaupun memang Kita semua keluarga Tapi bukan keluarga Yang inti Gitu lah Pak Ji Kembali masalah Setatus Maksa aku tau gak Kembali masalah Setatus Memang Latifah selama ini Ini ngakunya diri seorang Jangan Ngakunya seperti Ngomongnya gitu ya Itu sih hak mereka Maksudnya Sah-sah saja Karena kan Itu kan pengakuan Dari Titi Pong Karena aku kan Masalah percintaan Atau hubungan Semuanya Semua segala macam Kita gak ikut campur ya Sayangnya Itu sih Palingnya Pak Ji gimana kabarnya Sehat ya Alhamdulillah Aku baru ke sini lagi Mantap loh Tidak apa-apa Karena kemarin kan Istri kan orang Kalimantan Jadi aku nikah disana Pak Ji Udah nikah Ini mantan pacar ini Ini Mantan pacar Bukan istri dari Titi Pong Mantan pacar Mantan pacar Kamu ngaku atau tidak Sadar atau tidak Kamu lebih banyak telanjang bulat Daripada pakai wajah dulu ya Awal-awal ya Ini pernah sekali Malam-malam Ini pernah sekali Malam-malam Ikutin si Nia Sintia kan udah pulang Tapi si Nia Emang gak berani Kau lah Pertama aku ritual Lu ke atas Pakai baju kebaya gitu Kayak Terus Kalau tak Kayak di rumah aja gitu Kalau di rumah Penampilan rapi Sampai jalan Dibukain Dibuang-buangin Makanya kata-tetangga Ini baju siapa Dalam lain siapa Punya setipong Gitu lah ya Tapi alhamdulillah Sekarang lu udah gak pernah telanjang lagi Alhamdulillah Itu sering-sering Gede-sering gede Kalau abis mandi Dia keluar Verselin baju Bukain lagi Itu hanya Itu sekarang Udah tidak pernah terjadi Jadi menurut saya Menurut saya Perkembangannya sangat berat Alhamdulillah Tapi Ya Tetap masih ada Masih atur terakhir Masih butuh Untuk memulihkan 100% Jadi kalau kamu udah nikah ya Sekarang ini Sekarang ini Lagi kena musibah Penyakit gatal Penyakit gatal Ada beberapa orang Tapi memang Kalau di pesantren Pasti seperti itu sih Pak Haji Terlalu Terlalu Udah gak aneh Aku waktu di kobong Juga sama Pak Haji Saya pun kena Tapi Pak Haji tadi Mohon maaf Pas kita datang kan Dia langsung nangis Terus Pengen minta pulang Aku bilang Nanti Kita tajak dulu Sama Pak Haji Aku bilang Aku nyerahin aja Sama Pak Haji Dan keluarga Kalau misalnya Pak Haji Belum Bisa pulang Ya saya Gak apa-apa Saya secara pribadi Tidak punya kewenangan Untuk mempertahankan Panjang Pihak keluarga Mau pulang Itu pun sama aku juga Betul Yang pada saat itu Menurut Ipan Akal Dengan keluarganya Yang lebih berkewajiban Dari keluarganya Jadi pada ininya Saya tidak akan melarang Kalau menurut Ipan Mau dijakulang Saya pantang Menyerah Pantang untuk menolak Kalau memang Pihak keluarga Masih Mopul Seperti itu Kan untuk diajak pulang Sepanjang Latifah mau Dan yang ajak pulangnya Itu keluarga Sebab yang lebih berhak Keluarga Saya akan ikuti Pak Haji Kalau Kalau Akang merasa kangen Lebih mudah Kangen banget Sama Akang Bukan Terima kasih Kalau tidak Teman-teman minta pulang Jadi Kita sebenarnya juga Tidak mau menahan Tapi Ini buat demi kebaikan Takutnya nanti pas pulang Begitu lagi Soalnya kejadiannya Sama seperti di RSJ Sekarang gini aja Sekarang gini aja Pak Aku Nanti Itu Jaka waktu Bapak Kompromis sama keluarga Gimana baiknya Dan nanti Kalau sudah pulang Nanti Bapak yang harus tanggung jawab Maksudnya Untuk kedepannya lagi Gimana Gitu kan Soalnya kan Udah Ya banyak lah Pelajaran kan Itu makanya Udah kenyang lah Itu makanya kan Kita harus Ini juga Memang Di sana Seperti itu Karena Namanya pesantren Namanya esan itu Pasti Ada Ada yang Kayak gitu Gitu sih Gimana Bapak Menurut Bapak gimana Menurut saya Kita Tendal dulu lah Penjemputannya Gitu aja palingnya Ya udah Yang baiknya aja Jadi Bapak nanti Kompromi sama keluarga Nanti kabarin ke kita Kalau misalnya bang Udah kita fix pulang Oke saya jemput Karena saya juga Gak mau menahan-nahan Gitu aja Saya mikirnya Kedepannya sih Gitu loh Dari Ngomongan dia Baru stabil Nah itulah Makanya Pancingan dia aja Sekarang Iya sembuh Iya sembuh Nanti Udah saya udah Gak mau gitu lagi lah Nanti juga saya Makanya nanti Saya juga akan tanya Ke Pak Haji Progresnya gimana Nanti setelah minum obat itu Nanti kalau misalnya Sudah oke fix Pulang Saya akan pulang Saya akan jemput Ya udah Bapak kita pamit ya Sehat-sehat Pokoknya Ainunda Nanti mancing ya Oke Pengantian baru Amin Amin Ini baru kemarin Nyampe baru langsung sini Makanya aku bilang Langsung deh Jangan ngerti pang Terima kasih.